Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 3. Ketika mereka masih tinggal di Nazaret, Yohanes Pembaptis mulai berkhutbah di padang gurun Judea. Inti khutbah-khutbahnya ialah, Tinggalkanlah dosa-dosamu, berpalinglah kepada Allah. Karena kerajaan surga tidak lama lagi akan datang. Yohaneslah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika berabad-abad sebelumnya. Ia menulis, Aku mendengar seruan di padang gurun. Siapkan dan luruskanlah jalan yang akan dilalui Tuhan. Pakaian Yohanes terbuat dari bulu unta, dan ia mengenakan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Orang-orang dari Yerusalem dan dari seluruh lembah Yordan, bahkan dari segala penjuru Judea, keluar ke padang gurun untuk mendengarkan khutbahnya. Dan pada waktu mereka mengakui dosa, Yohanes membaptiskan mereka di sungai Yordan. Tetapi, ketika dilihatnya banyak orang farisi dan saduki datang untuk dibaptiskan, ia menegur mereka secara belak-belakan. Hai anak-anak ular, katanya, siapa yang mengatakan bahwa kalian dapat terlepas dari murka Allah yang akan datang? Sebelum kalian dibaptiskan, buktikanlah bahwa kalian sudah meninggalkan dosa dengan melakukan perbuatan yang sesuai dengan pertobatan. Jangan kira kalian dapat berkata, kami selamat sebab kami orang Yahudi keturunan Abraham. Hal itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Allah dapat mengubah batu-batu ini menjadi orang-orang Yahudi. Bahkan sekarang pun, kapak penghukuman sudah disiapkan untuk menebang setiap pohon yang tidak berbuah. Pohon-pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar. Mereka yang bertobat dari dosa-dosanya, kubaptiskan dengan air. Tetapi nanti akan datang seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada aku. Sehingga membawakan kasutnya pun, aku ini tidak layak. Ia akan membaptiskan kalian dengan roh kudus dan dengan api. Ia akan memisahkan sekam dari gandum. Sekam akan dibakar dengan api yang tidak terpadamkan dan gandum akan disimpan dalam lumbung. Kemudian Yesus meninggalkan Galilea dan pergi ke sungai Jordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Yohanes tidak bersedia melakukannya. Ini tidak patut, katanya. Sayalah yang harus dibaptiskan. Tetapi Yesus berkata, Baptiskanlah aku, karena aku harus melaksanakan segala yang benar. Oleh karena itu, Yohanes pun membaptiskan dia. Segera setelah Yesus dibaptiskan dan keluar dari air, langit terbuka dan Yohanes melihat roh Allah turun ke atasnya dalam rupa seekor burung merpati. Dan suatu suara dari langit mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi dan aku sangat berkenan akan dia. Terima kasih telah menonton!